Baik teman-teman, saya lanjutkan ya untuk cerita sekolah saya waktu saya kecil begitu ya. Tetapi waktu itu memang kondisi kami memang sangat lemah secara ekonomi begitu ya teman-teman ya. Jadi waktu saya SD itu kelas 1 saya menyadari betul begitu ya. Saya hanya punya satu buku untuk semua mata pelajaran untuk saya catat begitu. Dan ini satu perjalanan yang sangat terkenang di dalam kehidupan saya begitu. Pada saat saya sekolah kemudian saya hanya memiliki satu buku. Dan pada saat buku itu habis dan orang tua saya tidak bisa membelikan buku itu akhirnya saya hapus semua catatan saya. Setiap kali saya selesai dan saya harus masuk ke pelajaran yang baru saya menghapus kembali catatan-catatan itu dan saya tulis dengan catatan-catatan yang baru. Sampai waktu itu ingat sekali saya ya merek buku itu adalah merek banteng ya, buku banteng waktu itu. Karena gambarnya banteng begitu. Karena selalu lebih stiff, 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 stiff akhirnya tipis dan akhirnya lubang. Akhirnya lubang dan ya sudah akhirnya saya lewati satu lagi di bawahnya lagi. Begitu terus seterusnya. Kemudian saya menyadari waktu akhir semester begitu ya. Dulu bukan semester karena catur wulan ya. Setiap tahun itu tiga kali. Setiap satu bulan dan di akhir tahun itu kok ada yang dapat hadiah. Karena hadiahnya itu buku dan juga alat tulis begitu. Kok bisa dapat intuaji ya begitu. Waktu itu saya baru menyadari begitu. Loh. Terus saya tanya loh kok kamu dapat buku? Kamu dapat alat? Kenapa? Tuh aku juara. Dan disitulah saya mulai begitu ya berpikir. Oke. Mungkin Bapak Ibu tidak bisa membelikan saya alat tulis itu tetapi saya bisa berusaha. Saya harus juara. Dan disitulah teman-teman. Keadaan yang ada di dalam kehidupan saya. Kehidupan yang sangat penuh perjuangan begitu ya. Saya mencoba menghayati itu dan akhirnya memunculkan satu semangat saya untuk berprestasi. Dan disitulah saya baru menyadari bahwa ada banyak cara Tuhan. Cara Tuhan yang Tuhan pakai untuk kita, untuk kita berhasil. Keadaan itu akhirnya membuka pikiran saya. Bahwa saya harus berprestasi untuk mendapatkan itu. Dan akhirnya naik di kelas dua. Saya belajar dengan sungguh-sungguh. Untuk mendapatkan prestasi itu. Dan untuk mendapatkan hadiah itu. Sehingga orang Tuhan saya tidak harus membelikan saya buku, alat tulis, dan yang lainnya. Dan disitulah saya memulai kehidupan saya. Memanfaatkan apa yang Tuhan kasih. Bersyukur. Karena Tuhan kasih kepandian kepada saya. Dari apa yang Tuhan kasih. Akhirnya saya mencoba belajar keras. Dan akhirnya puji Tuhan. Saya bisa mendapatkan juara dan saya mendapatkan hadiah itu. Dan saya tidak harus menulis lagi. Tidak harus menulis lagi. Di buku yang sampai sopek. Karena saya hapus, saya hapus, saya hapus, saya hapus. Dan sejak itulah saya melihat bahwa Tuhan begitu menyayangi saya. Tuhan memberikan kepandian kepada saya. Yang saya bisa gunakan untuk berprestasi. Dan akhirnya saya bisa mendapatkan buku dan juga alat tulis lain-lain. Dan akhirnya saya tidak harus kesulitan di dalam menulis dan belajar. Dan saya punya cadatan-cadatan. Masih banyak lagi teman-teman cerita tentang kehidupan saya. Kita akan lanjutkan di seri yang berikutnya. Tuhan memberkati.